Intro Wakil Ketua Badan Legislasi atau Balek DPR RI, Firman Subagio saat ditemui di DPR RI mengatakan DPR RI memiliki tata tertib dan aturan-aturan yang harus dipatuhi Firman membantah beberapa kali penundaan pembahasan revisi Undang-Undang KPK di Rapat Paripurna DPR RI bukan karena adanya tekanan ke DPR RI namun hanya karena faktor teknis Firman menjelaskan DPR RI akan menempuh jalan terbaik terkait revisi Undang-Undang KPK Kita tidak hanya karena tekanan atau karena ada pro kontra kan semua ada mekanisme mekanisme kalau tidak bisa itu aklamasi kemudian juga kita bisa menempuh dengan pola musawar mempakat kalau musawar mempakat tidak bisa ditempuh maka bisa ditempuh melalui sistem voting Sementara itu anggota Badan Legislasi DPR RI Ruhut Sitompul menilai adanya masukan bahkan penolakan terhadap rencana revisi Undang-Undang KPK menjadi bagi pemerintah dan DPR RI Ruhut menilai terlalu sensitif bila Undang-Undang KPK direvisi dalam waktu dekat ini bahkan Ruhut menilai dalam hal penyedapan dan pengawasan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi cukup layak diapresiasi Terlalu sensitif kalau sekarang kita melakukan revisi dan bagi kami empat poin yang dikatakan itu tetap itu memperlemah karena jujur saja kaitan penyedapan, penawasan, SP3 saya rasa ini hak wawenang KPK dan selama ini juga mereka lakukan dengan baik dan bagi fraksi Partai Demokrat, Partai Demokrat juga kita tetap shift KPK